Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana Anies Baswedan yang akan diusung menjadi capres di 2024 Melalui Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang dilimpin oleh Surya Paloh Dan wacana ini teman-teman bisa menjadi sebuah kenyataan Karena kalau kita melihat dinamika perkembangan di internal Partai Nasdem ini Sosok Pak Anies Baswedan ini menjadi salah satu nama yang cukup luar biasa besar gaungnya teman-teman Di Partai Nasdem Sehingga Pak Anies ini bisa mengalahkan kandidat-kandidat lain yang akan diusulkan menjadi calon presiden di Partai Nasdem Sebut saja namanya teman-teman ada nama Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Puan Maharani Ini yang juga diusulkan untuk menjadi capres di 2024 oleh Partai Nasdem Karena kalau kita melihat beberapa DPD seperti di Kalimantan, Banten, Jakarta, Aceh Ini banyak yang menyuarakan Pak Anies Baswedan presiden Jadi ini menjadi tidak salah teman-teman kalau Pak Anies nanti misalkan diusung oleh Partai Nasdem Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari Detek News Anies bergaung luas capres Nasdem dikerucutkan jadi satu nama pada bulan September Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Tuku Taufikul Hadi menyambut positif mencuatnya nama Anies Baswedan Untuk menjadi bakal calon presiden capres dari sejumlah DPW Nasdem Taufik menyebut usulan nama Anies jadi capres paling bergema di kalangan internal Nasdem Kami cukup senang melihat perkembangan rencana pencapresan Pak Anies Baswedan di tubuh Partai Nasdem sejauh ini Setelah Aceh, kini Banten, DKI, Jawa Barat, dan waktu dekat Kalimantan Akan sepakat membawa nama Anies ke Rakernas Nasdem Juni mendatang di Jakarta Kata Tuku Taufikul Hadi kepada wartawan Gamis 5 Mei 2022 Saat rapat kerja nasional atau Rakernas pertangan Juni nanti Tiga nama yang sudah disaring DPP dari usulan DPW Nasdem akan diserahkan kepada Ketum Surya Paloh Sedangkan September nanti dari tiga nama itu dikerucutkan menjadi satu nama Jadi di bulan Juni 15-17 teman-teman Di bulan Juni 2022 itu Rakernas Rakernas ini mengusulkan tiga nama Dan tiga nama itu teman-teman akan diumumkan di bulan September menjadi satu nama Siapakah itu? Jadi kalau kita melihat dinamika di DPP maupun di DPW teman-teman Banyak yang mengusulkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem Rakernas itu akan memutuskan tiga nama yang diserahkan kepada Ketumum Bapak Surya Paloh September kemudian tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama Atau mungkin dua di antara tiga itu akan disandingkan dalam satu paket Capres Nasdem Ujar Taufik Intinya segala keputusan nama Capres Nasdem berada di tangan Surya Paloh Namun Taufik menyebut usulan nama Anies dari daerah paling bergema Semua kami serahkan kepada Ketum Nasdem Bapak Surya Paloh nanti Namun sejauh ini yang dapat saya sampaikan Nama yang bergaung yang sangat luas di Nasdem adalah Anies Baswedan Imbohnya Seperti diketahui nama-nama yang diusulkan kader Partai Nasdem Agar disedarkan ke DPP Nasdem Kepada Ketum Surya Paloh akan menjadi Capres 2024 mencuat Setidaknya tiga nama kuat itu adalah Andika Perkasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo Pokoknya semua nama-nama bagus Kriterianya bagus-bagus semua Ada Kepala Daerah, ada Menteri juga Kata Pendum Nasdem Ahmad Sahroni pada hari Selasa 3 Mei 2022 Sahroni menyebut sejumlah nama Ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Hingga Gubernur Jatim Kofifah Interparawansa Yang masuk dalam radar Partai Nasdem Ada nama-nama yang hebat Pak Prabowo, Bubuan, Pak Kanjar, Pak Anies, Pak Andika, Pak Erik, Pak Arituan Kamil Bu Kofifah ujarnya Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Banten DKI Jakarta Nasdem A. Effendi Koiri menyebut Mayoritas aspirasi kader Nasdem di Banten dan DKI mengendaki Anies Baswedan Jadi Capres Sebagian kader Nasdem lainnya mengusulkan Andika Perkasa hingga Ganjar Pranowo Nah terkait Banten dan DKI memang nanti masih ada perlu rapat Semacam rapat kerja wilayah DKI maupun Banten Tapi berdasarkan aspirasi dari bawah Dari DPD Dari DPW Dan dari DPD-DPD itu mencerminkan DPC-DPC juga mencerminkan aspirasi ranting Juga mencerminkan masyarakat mayoritas Banten dan DKI Sekaligus juga atas dasar survei Lembaga-lembaga maka mayoritas disana itu mengendaki Anies Baswedan Kata Effendi Koiri atau Ghost Choi kepada wartawan Rabu 4 Mei 2022 Bukan cuma Anies Nama Andika Perkasa hingga Ganjar Pranowo Juga muncul di Bursa Capres Partai Nasdem Usulan nama Andika hingga Ganjar Pranowo Juga berasal dari kader Nasdem DKI Jakarta dan Banten Memang muncul juga di DKI itu Nama Panglima TNI Andika Perkasa Muncul juga Terus muncul juga nama Erik Thohir Terus muncul juga nama Ganjar Jadi sebetulnya nama-nama itu tidak mengurcut ke satu Ujar Ghost Choi Nah itu teman-teman Beberapa nama yang diusulkan oleh kader-kader Partai Nasdem Mengusulkan tokoh-tokoh yang punya elektabilitas cukup tinggi Karena disana ternyata bukan hanya Pak Anies teman-teman yang diusulkan kader Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Puan, ada Erik Thohir, ada Goviva Dan itu teman-teman nama-nama itu tentunya akan disaring pada Rakernas nanti Dan di Rakernas nanti akan ditentukan tiga nama Ya salah satunya yang menjadi prioritas adalah Pak Anies Basvidan Kenapa Pak Anies Basvidan ini menjadi prioritas? Karena secara historis teman-teman Pak Anies itu pernah ikut mendeklarasikan Ormas Nasdem Sebelum Nasdem menjadi Partai Politik Itu ada Pak Anies Basvidan Jadi bagi Pak Anies Basvidan Nasdem itu bukan sesuatu yang asing Bahkan ini sangat familiar dengan Pak Anies Basvidan Karena beliau adalah tokoh pemperakarsa Berdirinya Ormas Nasdem Dan juga kalau kita lihat Keakrapan Pak Anies Basvidan dengan Pak Surya Paloh ini cukup dekat Sehingga tentunya Pak Anies Basvidan menjadi prioritas Kemudian didukung oleh DPW-DPW Yang banyak mendukung Pak Anies menjadi calon presiden Ada DPW dari Aceh Kemudian Kalimantan, Banten, DKI Jakarta Ini mendukung Pak Anies untuk menjadi capres di Partai Nasdem Dan kalau saya prediksi teman-teman Elektoral dari Partai Nasdem ketika Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem Tentu akan juga ikut pemilihnya memilih Partai Nasdem Jadi loyalis Anies Basvidan Ini kemungkinan juga sebagian masuk ke Partai Nasdem Ini kalau kita menganalogikan Pak Anies masuk di Partai Nasdem Menjadi capres di Partai Nasdem Logika kita mengatakan bahwa pendukung Pak Anies juga akan memilih Partai Nasdem Jadi ini mengingatkan kita di Pilpres 2019 teman-teman Ketika Pak Prabowo maju menjadi calon presiden bersama Sandiaga Uno Itu yang terjadi apa? Partai Gerindera menjadi besar teman-teman Banyak pemilih loyalis dari Pak Prabowo ini memilih Partai Gerindera Sehingga Partai Gerindera menjadi besar Jadi efek ekor jas ini mengikuti calon presidennya Nah kalau nanti teman-teman Partai Nasdem ini mengusung Pak Anies Tentu saja pemilih atau orang yang mendukung Pak Anies Basvidan Juga akan memilih Partai Nasdem Sehingga Partai Nasdem akan menjadi partai yang besar Jadi itu teman-teman efek ekor jas Kalau mengusulkan calon presiden Pak Anies Basvidan di 2024 Dan kalau kita lihat juga teman-teman Ada semacam kesamaan visi untuk memilih Pak Anies menjadi calon presiden Di antara partai-partai misalkan PKS, PAN, P3 Ini punya kesamaan visi dengan Pak Anies Basvidan Sehingga ada tambahan Partai Nasdem ini menjadi semakin kuat Semakin kokoh pijakan Pak Anies Basvidan untuk maju di 2024 Apalagi teman-teman Partai Nasdem ini bisa menggaet atau bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat Wow ini akan menjadi lebih besar teman-teman Kekuatan Pak Anies Basvidan Karena beberapa lembaga survei ini mencoba untuk melakukan perhitungan Jika Pak Anies ini disandingkan dengan AHY Ternyata suaranya juga cukup luar biasa bagusnya Tidak salah kalau misalkan nanti calon wakil presidennya itu adalah AHY Koalisi akan semakin kuat Ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN, ada P3 Dan ditambah dengan partai-partai yang hari ini Mau menjajal kontestasi pemilu di 2024 Mestilahkan partai umat Ini saya melihat kecenderungannya akan memilih Pak Anies Basvidan Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait rencana rakernas partai Nasdem yang akan mengusulkan tiga nama capres di 2024 Di antara yang diunggulkan adalah Pak Anies Basvidan Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!